hai 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 semua masih di edisi isi toples kue lebaran di video kali ini aku mau membuat kue kering bentuk pita tanpa menggunakan cetakan hasilnya cantik sekali rasa kuenya enak yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan kemudian masukkan 150 gram margarin kemudian tambahkan tiga saset kental manis selanjutnya tambahkan setengah 5 sendok teh vanili bubuk ini kita aduk dulu dengan whisker sampai tercampur rata tidak perlu menggunakan mixer ya Nah jika adonannya sudah tercampur rata sekarang kita masukkan 50 gram oreo kram sekarang kita aduk asal tercampur rata setelah itu masukkan 250 gram tepung maizena sekarang kita aduk adonan kue dengan spatula sampai tercampur rata nah ini adonannya sudah tercampur rata ya sekarang kita lihat tekstur adonan kuenya nah tekstur adonan kuenya lembut tapi tidak lengket di tangan ini artinya adonannya sudah pas ya sekarang kita ambil 1 sendok teh adonan kue kemudian kita gulung kue bentuk lonjong nah agar panjangnya sama kita ukur ya kurang lebih 3 sampai 3,5 cm setelah itu dengan bantuan garpu kita tekan seperti ini di kedua sisi nah kita tekan seperti ini ya sehingga bentuknya seperti pita supaya bentuknya mirip dengan pita bagian tengahnya kita tekan sedikit nah bentuknya cakep ya seperti pita nah kalau sudah selesai semuanya sekarang yuk kita panggang kita panaskan oven sebelumnya suhu 150 derajat celcius api atas bawah kemudian panggang kue selama 40 menit nah jika sudah matang dan sudah harum sekarang kita angkat ya selanjutnya kita siapkan 75 gram coklat batang atau coklat lele yang sudah dipotong kecil-kecil kemudian di dalam panci kecil kita siapkan air panas mendidih letakkan dark cooking coklat diatasnya kita lelehkan coklat nah ini coklatnya sudah meleleh sudah siap digunakan ya selanjutnya kita masukkan coklat leleh ke dalam plastik segitiga setelah itu gunting ujungnya kecil saja sekarang kita ambil satu kue kemudian hias bagian tengahnya dengan coklat leleh seperti ini agar bentuknya mirip dengan pita nah kalau sudah kita kasih sprinkle nah cakep ya jadinya sekarang kita siapkan toples kemudian susun kue kita masukkan kue ke dalam toples sekarang kita tutup kuenya dan beri stiker diatasnya terima kasih sudah menonton support terus link ke channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah ternyata kuenya cakep imut dan lucu ya bentuknya nah yuk kita cobain ya teksturnya garing dan renyah meskipun tanpa telur rasanya enak manisnya pas dan ada rasa oreonya bentuknya lucu dan imut anak-anak pasti suka nah selamat mencoba semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati